Wuuuuh Selamat siang Siang ini jam masih Mau pura-pura ghibah Pura-pura ghibah Pura-pura ghibah Gak suka, sukanya ghibah Karena lebih horror Maksudu apa? Udah lancur Jadi kita bakalan sama siapa Sama siapa Kalian pasti menunggu begini Karena Nah kita kedatangan Legend Icon Ini salah satu yang ngebangun nama Terdengar di mana-mana Lampet Terwit Oke kita panggil aja siapa dia 1,2,3 Lampet Dijur 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 Anak kele Tadi Tiduran Oh ya gapapa Ada selembar lagi Apa itu selembar papir ya Gini guys Ini namanya siapa pasti Gak mungkin gak ada tau Babang Wasi Fun Adik Adik Rame ya kayak lebaran ini Kayak lebaran gue bingung gue minta TARnya ke rumah siapa dulu nih Tidak Ada yang ngerti Siang ini kamu ngapain Mau ngobrol, mau bahas Ghibahin gue aja Kita kan mau ghibah Kita mau ghibahin aja Wah kalo gak frontal gak pas Oh yuk suka banget sama dia Jadi gak enak Gue malem loh kita gosipin dia Gue harus tiduran Gue malem kamu ke Youtube Nyari yang kasus abang Lagi hits ya Oke gue mau tanya ya Boleh? Kok disebutnya Babang Tampan Namanya kan Kenapa gue dipanggil Babang Tampan Sebenernya gue awal-awalnya gak tau ya Dari siapa Awal kan dari Instagram Biasanya kan Instagram itu lebih luas Mantangnya Kenapa lebih luas? Siapa aja bisa follow Bisa liat Dibikin meme-meme kan Jadi diterusin sama Mak Bensu Mak Ruben Terus diakalin dia dihapatenin Dibuat Emang bener-bener dibuat gue kayak Seolah-olah gue tampan Walaupun kenyataannya gak tampan kan gitu Jadi Alhamdulillah dari situ Realisasi sampai saat ini gitu Jadi yang ngasih nama gue Ruben Oh Ruben Ongsu Ruben Ongsu Iya Gue manggil dia Ma 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 Ben Ma Ben Masih nama kita-kita Ma Satu Ma Satu Kasih nama siapa gitu Ma Jadi Suka dong berarti ya Dipanggil Babang Tampan Atau ganggu Jadi awalnya emang ganggu ya Gue berpikir ini ngedek apa gimana nih orang-orang gitu Gue sempet kesel Awalnya kesel Terus Pengacara gue ngomong laporin aja nih Ini ada hukumnya gini-gini gini Ternyata setelah itu Gue bertanya sama Bensu ternyata Ngapain lu denger ngomongan orang Orang itu gak akan ngasih duit dia bilang Bener banget nih Jadi dengerin mas kuping kanan Keluar kuping giri Kalo ngomong sabar Keluarga Gue Pribadi nyokap gue Pasti kalo kita pulang sabar ya Kalo kita di-check-in kan Tapi gak ngasih duit Gitu loh Gitu kan Gitu kan Seharusnya Seharusnya ngomong sabar ya Sampir ngomong Sabar banget gue berarti kan Ternyata gak ngebohain hasil Ternyata gue Dari kesabaran gue itu ternyata Ngebohain hasil Bikin Babang Tampan itu malah ngeboming Sekarang kan kalo gue manggung Bukan Andika gitu Andika Babang Tampan gitu kan Ya aneh-aneh lah menurut gue gitu Alhamdulillah dari situ Rezeki gue makin lurus lagi kembali Ke tahun Yang di masa lalu gitu Alhamdulillah Karena kan gue di kangen band kan gak Gak mungkin Andika kangen band Udah gak mungkin kan Jadi Andika Babang Tampan gitu Ya bagus sih Ya Alhamdulillah Itulah Dari kesimpulan itu Ya Alhamdulillah gue akhirnya Ya job dimana-mana Terus gue dikontrak 6 bulan dulu Di TV ini Terus di stasiun ini Kontrak lagi 6 bulan Ya Alhamdulillah gitu Banyak ya Juitnya Bang Banyak sih gak Kuang titipan Bisa gak gue dijangan Gak diminta ya Bang Gak diminta ya Bang Gak diminta Gak diminta Banggung mau nanya Masih sering manggung gak sih? Kalo manggung masih Tapi Misalnya sebulan sekarang paling 10 kali lah Kalo dulu di jaman kangen band Emang jujur Jaman kangen band emang bener-bener Gila ya gitu Mungkin dari sebulan itu Kalo bisa 32 hari 32 hari itu Banggung gitu Wow Jadi libur Lebih Lebih dari sebulan itu lebih Jadi full gitu Jadi kalo sekarang kan gue bisa membatasin itu Contohnya Misalnya gue bergerak sendiri saat ini ya Sama kayak orang-orang lain masuk label Gue gak masuk label Gue malah berdiri di sendiri Gue manage sendiri Gue produserin sendiri Gue manajemennya sendiri Gue bangun manajemen sendiri Ternyata duitnya lebih Lebih besar menurut gue Pendapatannya Daripada gue diatur orang Sekarang gue ngatur Yoi Alhamdulillahnya itu Lebih santai lah Kalo dulu kan emang diburu-buru Misalnya Manggung nih Kalo gue gak dateng pasti gue dituntut orang Gitu kan Cara pikir gue Kalo sekarang kan Di Yuk Kesini Nanti ya mbak Yang gue ada job Padahal gue gak ada job Gue lagi pengen santai Lagi liput sama anak gue Contoh lagi jalan sama Ya 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 Yang selip-selip maksudnya Yang selip-selip maksudnya Agak bisa Ada anak Ya Yang selip-selip Iya Emang gue suka yang nyelip-nyelip gitu Iya Iya Karena kalo orang Berpacaran yang fokus Itu gak akan fokus ke depannya Bener Iya Mending gue gak fokus tapi fokus Gitu Untuk modus Oh Ujungnya modus guys Gini-gini 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 Lanjut Apalagi Kayak aku mau tanya Tiba-tiba Jangan marah ya bang Gue nih kepel Oh kepel Suka lah gue sama kayak dia ini Pokoknya lu hina gue gak apa-apa Asal jangan orang tua gue Yang lain boleh Gini-gini Amal Gini-gini Bener itu bener Nih Abang kan terkenal banget nih yang Cere Cere Ya kan Abang udah berapa kawin Berapa kali kawin Berapa kali cerai Gini-gini 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 Jadi gue-go terangin Banyak pendapat orang di luar sana Tentang pernikahan Sebenernya Jadi gini Jodoh mau rejeki gitu Sebenernya udah Tuhan semua Kemasnya Untuk Mungkin Gitu loh Gue jalanin sama dia, mungkin Allah kasihnya cuma sampai sini aja gitu Emang dijodohin sama Tuhan gitu, tapi masa Tuhan itu, oh berarti gak panjang jodohnya gitu Mungkin contoh-contohnya adalah seperti itu Satu, yang kedua, gue kan emang bener nikah tuh Gak apa, kayak orang-orang nikah resmi, ngundang-undang Kalau gue gak, gue pikirnya, kenapa gue nikah siri? Karena gue ngerasa gue belum siap gitu Cuma, cewek-cewek yang bodoh, gue ajak nikah siri mau gitu Jadi mereka yang bodoh? Iya, iyalah Jadi gini, jadi cewek-cewek jangan bodoh Ketemu bodoh, berani Nah, ini gue jelasin, bodoh itu ada dua Satu, lo mau bodoh ngelakuin dosa, apa bodoh mau ngelakuin sunah? Kalau gue kan ngelakuin sunah, dia gak bodoh sunah Daripada lo Jina, kanan-kiri sial kan? Depan belakang rumah, kalau gue gak ngajakin sunah gitu loh Cuma mungkin gak panjang, ya kan? Oh iya gitu ya Oh iya gitu ya Oh iya gitu ya Oh iya gitu ya Ya bener sih, lo dibawa sunah Daripada Jina Tapi lo gak lama Udah, sama aja lo Kan lo mampu Kata babak tadi, ya kan lo bodoh Ya, udah salah Beda ya bodoh sama goblok Beda bodoh sama goblok Yang cewe-cewe yang lo siriin tuh goblok kan? Bodoh 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 Gak ikutan kalau yang sampe Bar Q&A ketiga udah panas Panas Nah ini gue terakhir gue jelasin Jadi, ada yang beberapa yang bener-bener nikah Ada yang beberapa juga, kan orang gak tau Icip-icip lah ya bang Bukan icip-icip Hahaha Icip-icip 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 Ada sebagian yang, apa Menurut gue itu gak bener gitu Ada yang settingan gitu kan Misalnya kayak orang Misalnya Ada beberapa artist yang settingan sama gue Untuk naikin popularitasnya Karena kan menurut gue Karena lo berpengaruh banget Iya Kalau dia Kalau dia berpacaran sama yang ganteng Menurut gue itu sudah biasa Sudah biasa Kalau ketemu gue yang biasa-biasa aja Luar biasa berarti ganti Ke sekelas gue misalnya gue ditawarin Terus gue suruh masuk TV Terus gue dibayar Double Dari TV gue dapet Dari orang settingan dapet Jadi gue telan lah Ngapain gue capek-capek nyanyi Gue settingannya dapet duit Jadi gitu Jadi gak Gak sebagian Gak munapik lah Sebagian apa yang gue lakuin adalah Cis Tujuannya cuan Cuan guys Cuan Cis Cuan Lu panas aja baru Masuk Masuk Nanya Apa-apa di Apa di Carat-carat kamu siri ya Salat-salat ya Salat-salat ya Gue udah nanya Ya Abang nih kan Ngerasa gak bang Salah satu yang Pengharumkan nama Lampung Setelah abang kan banyak Band-band lagi Abang gimana bang Band Lampung ya Band Lampung Band Lampung itu sebenernya Keren Satu Keren-keren Band Lampung sebenernya Punya apa Punya potensi yang baik Tapi Kadang Sesama Band Lampung aja Potensinya sangat-sangat baik Buat diorang Sama-sama anarkis Sama-sama saling jatuhin Segala macem Jadi gue punya kesimpulan adalah Bukan gue yang tepat Sampai Jakarta duluan Gak sebenernya banyak lah Band yang Di belakang-belakang gue Sejauh banyak Mungkin karena Tuhan berkendak lain Hoki namanya Gue nyampe duluan disitu gitu loh Ketika gue nyampe duluan Dia omongin orang Wah ini pembuka jalan Enggak sebenernya Ini tentang rezeki menurut gue Tentang hoki aja Kebetulan gue yang nyampe duluan gitu loh Nah dengan adanya gue nyampe duluan Gue menjelaskan sama anak band Band Lampung khususnya Udah lah Lu orang gak usah ribut-ribut gitu Gue maaf nih Ini gue jelas Lu baru ini bro Belum ada apa-apanya gitu loh Pengalaman lu mana Di Lampung doang bos Kalo gue udah nyampe Jepang Udah sampe Cina Udah sampe Australia Gue bawa nama Lampung Gitu kan Pernah gak lo Lu cuman tanggung disini Di Jogja Di Palembang Mentok-mentok dimana gitu Gue udah nyampe Jepang Udah ribut ya Udah ribut gitu loh Jadi Ini gue tegasin nih Ini PR berat nih Jadi Buat anak-anak yang di Lampung Mulai Saling dukung Saling support Saling legowo Kalo gue pikirnya gini Mau berantakan orang itu hidupnya gimana pun Yang kita cintain dengan karyanya Dengan orangnya Lu kalo mungkin gue ini Awalnya lahir jadi Dude Herlino Mungkin gue udah Wih ganteng banget gitu kan Udah gak ngerti lagi Iya Karena gue dari Dari bawah Terus gue dipilih sama masyarakat Jadi menurut gue adalah Ya gue cuman dual karya Bukan dual tampak gitu loh Kalo lu gak bisa berkarya Lu cuman ngoce-ngoce doang Gue pin ke atas nanti Ya Final lu semua Di komen ya Gue mau nanya lagi pak Gitu sih Apa bener Pertama kali lu keluar Eh Terkenal itu Dari Cindy Bacakan Ya Jadi Tahun 2002 Sampai 2004 Pada saat itu 2 tahun ya Gue ngemen tuh dari tahun 98 Maksudnya Jadi Jadi Gak apa Gak naik-naik gitu Ya gak berkembang menurut gue Kayak Dia omong indie juga Ya bukan indie Iya Dia omong populer juga populernya Itu gue bilang Ya disini-sini aja Kayak dia angkot Gitu Ada temen gue kerja di Bali Kerja di Jawa Lagu lu nyampe sini Lagu lu nyampe sini Tapi dibilang gue Ini band hantu Karena gak tau ya Bisa nanti Bisa nanti Udah gue berpikir Ah anji gue bilang Band Satan lu katanya Ah anji gue bilang Sedih gue Tapi gue senengnya Poinnya satu adalah Lagu gue kemana-mana Dulu kan gue gak berpikir uang Gak mikir cuan Maksudnya Gue berpikir Lagu gue dimana-mana sih Tapi gue udah seneng banget Seneng Terus gak lama dari situ Kemana-mana Kemana-mana Akhirnya datenlah Mas Dhani Mulai ke label-label Masuk nyari lah Kelabku Nah ini PR-nya Orang yang gak tau nih Se-Indonesia Jadi kangen band pada saat Dites di label itu Ada tujuh Kangen band itu yang ngaku Dari Jambi Dari Surabaya Dari Jogja Dari Oh jadi banyak yang ngaku Karena Karena band hantu Ya Karena gak tau kan orangnya Gue goib Modelnya goib guys Makanya ini Semua Goib Semua Guru spiritual Lu liat belum Kego Ipan Masih Jadi Apa Gue-gue-gue mikirnya Waduh Ini gimana gitu Begitu mereka kangen band yang asli Dibawa ke Jakarta Di Warner Music pada saat itu kan Mereka akan berpikir Diomong juga palsu Dodi yang nyanyi pada saat itu Dodi Tekst vokal diusir Lu jangan ngaku-ngaku Dari tujuh orangnya Tidak bener Karena pada saat itu Gue di penjara Nah lagi sekolah Lagi sekolah Lagi sekolah Lagi sekolah Lagi sekolah Lagi sekolah Jadi gak ada yang percaya kan Suaranya gak ada yang Persis gitu kan Dan akhirnya Gue ketangkep Mereka di dalam Engga Gue ceritain dulu Koronologisnya Biar nyambungnya Jadi kenapa gue masuk penjara Kan pasti orang bertanya-tanya Kok di penjara gitu kan Maksudnya dulu Tahun 99 Tuh ada Raja Pelajar Gimana tantep gue Pelajar Dulu ada joker tempat kita Sekarang Abis itu Lorong Cing Mitra Mitra Jadi dibawah Simpur itu Dulu jaman gue ada yang namanya Joker Gue nongkrom disitu Gedele sama temen-temen gue Ditangkep Setelah dia pelajar Terus gue di kondisiin Makanya Kangen band yang original Dibawa kesana Gak diakuin juga Karena gue posisi penjara Akhirnya Turunlah dulu Almarhum Pencipta Lagu Dewiul pencipta lagu brewery turun lah namanya hari tasman om hari tasman dateng produser itu ke Lampung akhirnya iya dateng ke penjara gua kan masih dusun kan begitu dateng gua artit lu udah mau ngapain kan gua lu tahanin ya kan ini ngapain gua bilang kan dipanggil KPLP gua kedepan sama Pateguh Wibowo pada saat itu KPRnya ini artis kak yang mau besuk kamu sepanjang perjalanan tuh belum ketemu kan nyampai ruang besukan ini mau ngapain pak gak tau kamu ada masalah gua bilang dari mana gua kenal artis gua bilang begitu nyampe saya gak lama kesini saya cuman bawa gitar bawa Dodi ada Dodi Gitaris 2 sama Personi dan beberapa orang sama apa artis dulu apa sih Hongkong yang jadi mama kek dia main film di malam bir jadi malam bir Uni Sunis Dewati dateng bawa gitar Dodi Gitar gua suruh nyanyi nyanyi langsung dipegang inilah Andika yang asli akhirnya diurus gua diurus disini sekitar 2 bulan akhirnya gua pindah ke taman save sekarang jadi perjalanan perjalanan ok namanya Ben Hantu Ben Setan ben setan gimana gimana gil ya gil hada kali ada kali kuncian gitu kena ganja gue pada saat itu sabu belum tenar sekarang ada di rumah tapi main dong ke rumah janda boy janda boy konten bener nih tapi udah nyesel loh ya bang ya ya gue nyesel ya ternyata dari penyesalan gue itu gue setelah berangkat ke Jakarta ternyata Tuhan kasih rezeki gue lebih gue kan pedagang cendol bro hidup di jalan gitu tiba-tiba ini amyar cendol 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 ternyata jauh jauh lu nyaris cendol nih gak pangen nih jadi buat orang-orang yang pernah pesen cendol sama gue sekarang boleh pesen juga Masih 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 Ya jadi gitu Apa Lambat perjalanan Ternyata 2 tahun jadi artis Gue 2006 Sudah settle lah ya Sudah settle Penghasilan udah banyak Duit udah mungkin udah banyak kan gitu Akhirnya jatoh lagi gue ke lubang yang sama gitu Terus sama keyboardist 2 Narkoba lagi Narkoba lagi Masuk lagi akhirnya Ngekui lagi pak Ngekui lagi Getok-getok ya Tapi sadarnya gak Kira yang apanya Jadi 2 kali Masuk gara-gara narkoba Narkoba Kalau berantem sering ya Tapi Eh kok denger cuca lu Kamu anak-anak orang Hahaha Iya lumet Boleh Tuh Viral ya Gimana tuh Gimana tuh ceritanya Jadi dulu Itu jamannya BBM ya Belum Whatsapp Jadi jamannya Blackberry Messenger Masih pinin BB ya Jadi gue itu diundang Sama adik gue sendiri Si Pradu di bawahnya Pradu Juga ada lagi Itu ada gue yang ujung Yang hitam Yang genduk Ada lagi di bawah dia Pas Haji Karena Nyokap ini Ngedorong gue harus Udah sih lu sampe kapan gitu Nika sih Coba lu nikah beneran Maksudnya Kenal sama orang tuh Ngundang-ngundang Ya makanya gue bilang tadi kan Iya Gue sampe saat ini gue gak ngerti Priwet itu dimana Lewatnya gimana Gak ngerti gue Jadi selama lu ini Tujuh pada gue Nah Nikah gaib Priwet gaib Pelanginan gaib Emang awalnya gaib Gue ibs semua kalo gue Jadi Gue diundang di grup Blackberry Messenger Ternyata Kurang ajar adik gue ini Di dalam grup itu Ada lima orang Semuanya berpasangan Cuman satu yang gak punya pasangan Yang namanya gue Posisi sendiri Wah Gue dijodohin nih Akhirnya pulang gue dari Jakarta Dengan emosional Oh iya Iya Karena ngeliat foto kan Tau niri Editan pak Bagus ini barangnya Bagus ini Bagus ini Bagus ini Begitu gue dateng Step apa? Step awalnya apa tuh yang lu Yang tau Yang gue liat Waduh Ini muka asik Nih Cewek nih Ada lesung pipitnya Iya Manis Manis Begitu gue pulang Belum ketemu Nggak Mas Kata dia manggil gue Mas Ini langsung kesana Di orang lagi bikin tenda Jadi kita ternyata Nah iya Ternyata lah gue Ternyata itu pasang-pasangan lah Ternyata Nah Dari begadang ini Nggak taunya si cewek ini Belum izin sama orang tuanya Oh Ketika gue bakar-bakar Sekitar jam 3 malem Dateng kakaknya polisi Tangkep gue Sampai saat itu Dau Kakaknya polisi Langsung ketangkep Langsung ditangkep Sebenernya Negosiasinya baik Tiba-tiba Nggak tau ya Namanya kita ngikutin Undang-undang peraturan yang ada Gue nggak lari Gue adepin gitu Nggak Ini Ngarin anak gadis Ngarin anak gadis Gue ikut aja Gitu Gue minta pisem Silahkan pisem aja gue Kalau gue emang ngelakuin Silahkan pisem aja Mungkin kalau gue ini Kebajingan Mungkin sampai saat ini Mendingan gue pacaran Nggak usah nikah-nikahan Gitu loh Karena kan gue ngelakuin Hal yang positif gitu Jadi gue diperiksa Segala macem Tadak-tadak gak terbukti kan Tapi karena pasalnya ini Gue ngelariin Makanya gue nggak jinah Disitu pasalnya Karena pasal anak Kelarian anak Padahal gue nggak ngelariin Gue yang diundang loh Karena gue yang lebih tua Ditanya Umur berapa? Waduh Kena fitnah Kena berangkat Gitu Ini nih katanya kan Saya puji nih Saya puji Saya puji Saya puji Salah gue bukan saya puji Saya puloh Saya puloh Jadi Akhirnya Gue minta bantuan temen gue Dari Intel Ada Apa? Nasution tuh ada kebetulan orangnya Dibantu sama Beliau Dia udah kayak saudara gue Akhirnya dibantu Akhirnya gue bebas Ya nggak menutup kemungkinan dari Nasution ini Saudara gue Yang nolong gue Untuk lobby kesini 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 Akhirnya Alhamdulillah lah Gitu Bisa pulang Ya karena Ya karena Pak Intel Tion itu Ngebantu gue Gimana caranya bang Bantu gue gini 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 Gue jelasin Dari awal kan sudah gue bilang Lo jangan sama si A Gitu Yaudah Akhirnya ya Alhamdulillah Gue gak lari ya Karena gue gak salah Gue di depan akhirnya Gue biasa aja Gak ada penyesalan Gak ada bu Karena pasti gak salah bu Lalu-lalu seorang jatuh cinta Belum Tiba-tiba masuk sini Gue bilang kan Makanya ada lagu gue yang Judulnya di kanan lagi Namanya Juleha Itu gue lariin Oh Kaya Maksudnya gue tuangin Itu Padahal Cinta gue ini Cinta belum Suka belum Baru adaptasi mau ketemu Berangkat Gitu kan Gitu Gitu Pertanyaan yang sudah gue jawab Ada himahnya berarti Alhamdulillah Buat lagu Gara-gara Cerita Cerita Kalau kabur semua Semua tuh Satu Indonesia ini Ucapkuan Nikah ini Cewek lagi Gue ketawanya Tapi dibuktiin aja Gue ngerasa gak salah kan Kepolisian juga dengan baik Mengerjakan Menurut gue Dia menegakkan hukum Apa yang sudah diterapkan Operatif lah ya Operatif Gue mau nanya lagi Ya Lu kan rata-rata Jor kejanggak Jor 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 Rata-rata tentang cinta tuh Itu lagu dicipain Berdasarkan pengalaman Apa inrajinasi Kebanyakan Kebanyakan Sebenernya ya Kalau emang Mau dituangin bener ke lagu Sebenernya ya Karya itu kebanyakan Pengalaman pribadi Iya Karena Karena Pengalaman pribadi Lebih ngerasain gitu Cuman ada beberapa tambahan Ada Nyubit Pengalaman orang Dikin Dikin nyubit Dijadin satu Tepuk gitu ya Jadi jadilah kayak gitu Kenapa? Karena menurut gue Cewek sekalipun yang pemabuk Ataupun liar Sebenernya hatinya gak liar Rapuh hati cewek itu Gitu Jadi Ketika dia ngomong Bla 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 Aduh Ngapun 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 Cewek gue Aduh Aduh cewek lagi bang Pasal aja gue buat cewek juga Aduh Emang lagi Bercanda Bercanda Gila lagi tepon Tepon Hehehe Nganjarin anak gue Ah Hehehe Jadi menurut gue Hati cewek itu Lebih Lebih menggugurkan Lewat karya Karena Kebanyakan Kebanyakan cewek Kalo di luar Dia pasti happy Kenapa happy? Karena ada temennya Di kamar Nah Kalo di rumah Gagut lagi Kalo ketahuan zaman sekarang Tujuh Ini cewek-cewek setuju ya Jadi menutupi Kekurangan cewek Menutupi itu Padahal nyampe kamar Dengerin lagu Melo juga Melo juga Betul gak sering kayak gitu kan? Gue sering mewek Karena gue Lagi kayak gini nih Gue ke kamar mandi Gebu-gebu kamar mandi Gue nangis Gitu Gitu Galau Lo kan gabutnya beda-beda Lalu gue gebuk-gebukin pintu Gitu 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 Cewek juga hati gue kan Oh kira-inget Tawok Gebut-gebutan motor Gitu ya Gitu Yang gak tetap masuk kamar mandi Pukul-pukul Gitu 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 Sampai kita tuh yang Kalo misalnya ada Apa sih Benda atau pensi Apa-apa Ya pensi Sekolah ya Pensi Awal-awal Kita tuh gak pernah tau Bukanya yang mana Iya Kadang gue dulu pernah nyanyi Disangkain bukan gue nyanyi loh Betul Dulu di kota bumi Di metro Manggungnya kan gitu Ya dibayar Cuman Gitu Gitu Awal-awal Awal-awal Waduh Kalo sekarang udah agak ngotak gitu Iya Ngotak sih gak Minimal setidaknya Pernah berjuang di masa itu Sekarang Masa gitu ya Naik kelas Naik kelas Gembel naik kelas lah Ya ada tuh filmnya Iya Jadi lagunya tuh ada di Angkok-angkok gitu ya Terus Akhirnya Bener-bener Bener-bener Apa sih namanya Jadi Band Yang terkenal itu Fenomenal Fenomenal itu Saat Berangkat Ke Jakarta itu ya Masuk ke label Label mana Label Warner Music Indonesia Itu sempet ganti gak apa selamanya di Warner Gua kontrak Terakhir di Warner itu Tiga album Empat album lah ya Album terakhir itu Bintang 14 Hari Terbang Bersamaku Ya gak Oh iya Terakhir album yang gua keluarnya adalah Album Terbang Bersamaku gitu Karena gua Gua liat disitu Sudah gak sehat ya Persaingan gitu Maksudnya gak sehatnya Bukan dalam bentuk apapun gitu Misalnya dari produser Dari manajemen Dari artisnya juga gitu Dari kangen band gua Keluang kompak gitu kan Kayak Temen beli mobil ini Iri-irian Ah gua beli esok Beli yang lebih bagus dari lu Gitu Saingan Nah gua mau beli itu Ah gua beli yang lebih itu Gitu Beli rumah juga gitu Gua gak mau lagi Deketan rumahnya sama lu Gua mau beli yang lebih mahal Jadi udah gak sehat Udah gak kompak Iya Tambah si Dodi bikin band Namanya Winner Pada saat itu kan Bikin project Namanya gua sama Dodi Pas itu bikin project The Potters Jadi ngebuat The Potters tuh dari Iya The Potters kan project kangen Band itu Potters kan lagunya ciptaan kangen Gitu Jadi gua berpikirnya Ini udah gak sehat Gitu loh Mereka segala sesuatunya Diukur pake Cicuan Menurut orang Jadi menurut gua Ini gak sehat Gua yang bener-bener Terpuruk Terus karena narkoba Gua kepikir terus kan Namanya gua kena gele Kena sabu Selalu mikir gitu kan Pada saat itu Waduh Jolok kayak gini gak sehat Akhirnya gua mutusin gua Untuk ngundurin diri Saat itu Gua sendiri lah gitu loh Karena diantara tujuh temen-temen Maupun yang cewek Mereka saling menjelekan Menjatuhkan tiap detik Tapi begitu ketemu orangnya Gak berani ngomong gitu loh Di orang Yang curhan dia ke gua Nah ini mah banci Gua bilang Gua gini nih Itu bertahun-tahun gua tahan Hampir 5 tahun Akhirnya gua dateng Gua tanda tangan gua ngundurin Gitu 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 Tapi lu sekarang ini Masih sering main gak ban? Gua terakhir ketemu Dodi 4 bulan 5 bulan lalu lah Kayaknya disinkronize Kalau gak salah Iya Dimana gua gak pernah ketemu Dodi Manggung Kalo ketemu whatsappan sering ya gitu Maksudnya Dimana gua harus ketemu Dodi Di panggung lagi bareng gitu Jadi sama temen-temen akhirnya Ya kaku-kaku gimana sih Karong pacaran baru kenal Iya Gitu kan Ada di titik makan Depan pacar malu-malu Dan kan depan mantan Gragas gitu kan Jadi Ketemu disinkronize itu Menurut gua Iya Gua salut lah sama Ucuk Producer sinkronize thank you Karena gara-gara dia Bisa ketemu tuh akhirnya gua Muka manggung lagi Ternyata Masih ada nyawanya gitu kan Penonton masih Kangen kita lah gitu Gak munapik Ternyata Yang kita nyanyiin Mereka nyanyi juga gitu Jadi gua berpikirnya Ya Di masa lalu Di masa sekarang gitu Lu udah pada sehat Lu udah pada gemuk Anak-anak kan Udah gak brutal lagi Udah gak narkoba lagi Kalo ngerokok jarang-jarang Masih kan Jadi menurut gua Ada kesempatan Untuk balik itu Tapi gua Dengan asiknya Gua belum bisa Kenapa Tangan main untuk gabung lagi Gua yang mutusin gak bisa Karena gua Berpikirnya Gua masih ada beberapa kontrak pipi gitu Yang ini 6 bulan 3 bulan 4 bulan Kalo itu gua cancel Gua akan dituntutkan Sementara uangnya udah gua makan Gitu Jadi gua jaga juga Hubungan gua Terhadap pipi Mungkin kalo 2021 Atau 2022 Kontrak gua sudah habis Mungkin gua bisa lanjutkan gitu Sama kangen band gitu Karena cerita gua Gak menutup kemungkinan Gua besar dari Lampung Gembel bareng sama mereka Toh sekarang gua punya apa-apa Karena nama besar kangen band gitu Gak menutup kemungkinan gitu Ya Alhamdulillah Gua berpikirnya Bukannya gak mau Gua mau gitu Tapi Bener gak nih perubahan kita Bener-bener profesional apa enggak Gua takutnya nanti Begitu Tumbuh lagi Rasa udah bener-bener gerget Orang udah nunggu-nunggu Begitu-gitu ngeluarin karya Bubar lagi kan lucu Gitu Apalagi gua menghargai sekarang Pada saat ini Posisi gua nih Kayak lagu Apa sih Cakerakan kekasih bayangan gitu Ya Jadi Kangen band punya vokalis Yang harus gua hargain juga Tempatnya gitu Kayak dia Ya Sorry ya Kalo gua tuh karya gak mikir Oh ini gantinan dikeganteng Silahkan lu ganteng gitu Kita buktiin aja Lewat suara gitu Kan itu kan namanya sombong-sombongan Tapi gua gua pikirnya Omongan netizen adalah ngebangun gua Ngebangun Ya biar aja gitu loh Kangen band jalan dengan sendirinya Gua pun jalan dengan sendirinya Karena nanti kontrak mereka sudah habis mau ke gua atau enggak kan Ya udah gitu Karena Mereka ngajakin gua gabung Posisi ada vokalisnya Alangkah gimana gitu loh Gua pernah Ada posisi Seperti dia gitu Jadi gua gak mau Kayak banget lah ya Kadar diri sebagai kasih bayangan ga Amin Tapi belum bisa gitu Jadi gua mikir Abis dulu deh kontrak lu gitu Kasian orang itu yang baru lu janjiin Terus Bikin album gitu ya Kalo masalah naik enggak kan itu Tuhan yang ngatur Bener Tempat satu lagi? Ya silah kan Tempat cukup mana sih Tidak 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 Kalo cukur gimana itu? Kalo gua Inspirasinya tuh Awalnya Gua kan anak punk tadinya Oh Jadi Anak punk itu gak pernah cukur di salon Jadi ambil Silet 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 Kenapa kok kayak Sebelah gitu Muka sasaran Bukan mukanya Orang Keras banget gitu loh Oh Jadi Pake lem Dulu Pake lem kayu Anak lem ya? Anak lem Anak lem Anak lem Anak lem Jadi Iya pake lem Anak-anak yang tinggi-tinggi itu orang bandung Iya Itu kebanyakan pake Pasium Pake lem Jadi kasih lem guys Or pomade Ya ingat Salah Kalian pake pomade Salah harus pake lem Pake lem Pake lem Pake lem Gua Pada saat itu Mungkin eranya juga masih 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 zamannya rambut begitu Jadi Masih-masih kayak gitu Dan akhirnya Kalo sekarang kan beda sih Dapet endorse Banyak bener yang nawarin Ngedembang Cukur disini Cukur disini Beda sama dulu gitu Jadi Akhirnya anak gua yang SMP Nelfon gua Ayah Ampun ayah Disitu gua tergugah kan Ini tuh ampun Saya ini udah gak sanggung Sampai minta emang ampun Saya udah gak sanggung Sampai nyerah dia ya kan Tolong Kalo ayah masih nganggep Saya ini anak ayah Karena SMP udah ngerti kan Udah tau malu Udah tau geli Udah main Google Internet Ngomonglah dia Potonglah rambut itu Makanya gua potong Sasuke itu Padahal itu rambut Oki gua Bagaimana Aku tau Karena itu Jadi orang-orang Oh yang ini Iconic banget Iconic banget Akhirnya Jebol lah Akhirnya potong Sampai sekarang Pengen gua dulu paling dikucit Gak berani lagi ke depan Karena ngocok anak gua Risi gak sih lu dulu Kalo pas lu nutupin mata Apa-apa Kalo gua itu sebenernya gak risih Karena gua ada tujuan Kenapa nutupin mata Karena seorang pake kan Pake mata merah Gua kira kan racuan ternyata Karena pake Berarti kalo Jalan lu kalo habis Biar gak kena retalang sama Jangan Jangan Jadi kan kalo misalnya acara TV nih Di vlog kayak mana Kamera kan nyamper tuh Waduh mata gua merah Jadi gua kedepanin lu Oh Iya ya baru tau Gitu Jadi fungsinya gitu Selama ini kita semua ketipu 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 Konten ini loh gua cerita Gitu Jadi lu misalnya Mabok 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 Tutup aja ya Tutup lu Langsung gitu Langsung gitu Tutup Karena kan dampak dari kena ganja Dulu mata pasti merah Oh iya Bentet ya Bentet Jadi Cara itu lah Jadi ketawa aja Tapi karena itulah Akhirnya mendatangkan Bundi-bundi Cuan Cuan Amin Amin Jangan salah Tapi tuh orang kan bully Jangan salah kalian Sampai detikin aja Bagaimana kan Puncitannya pake kuncin sayur guys Puncit pecelo Tentu Dauntunat banget orangnya Mintanya juga dari Ichan tadi Oh jangan mau Minta apa guys Minta disitu Gua bilang Gapain luar pilih karetannya aja Ichan Minta sama mas Gapain susah ya pak Ya bener Yang simple aja Ya sama aja kan diikat gitu Iya sih Gitu Tapi ya selama rambut itu Pes itu kan dibully banget tuh ya pas dia Jadi ini ganti rambut bukan karena dibully netizen ya Tapi karena anak Iya Karena anak Netizen gak ngaruh di babaknya Gak Gak mempan gua Gua mental baja Iya Kesatria Bajahitan Jadi suat Jadi gua kalo dengerin omongan orang Mungkin sampai saat ini gua jadi gelandangan Gua lebih berpikir gimana caranya Pada saat ini Anak keluarga gua Orang tua gua Gak dina orang sama gak kelaperan Itu dulu PR gua saat ini gitu Kedua Gua gak ngontrak Ketiga gak ngerepotin orang Keempat Besukur apa yang Tuhan kasih saat ini sama gua gitu Jadi gua gak pernah dengerin orang mau ngomong A, B, C, C Sa-sa aja Tuhan ngintain mulut itu kan untuk ngomongin orang sebenernya Iya Untuk gibah Sisanya berdoa Jadi lebih gua gak penting Yang penting Aku ya Yang penting Rage Boleh ngerokokan ini Boleh Gua biar gua ngeladenin lorang agak gak tegang gua Jadi Misalnya mulainya gibah kan Stepnya naik nih bang Mulai Agak berani Silahkan silahkan Jadi udah berani di ngerokok Tapi karena Gereges ya kanan kiri ini digibahin Gereges Agak Gua mau ngerokok gak? Gagak 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 Agak Ayo Sama saya nyobain apa tadi yang selembar-selembar Ya Dining-Dining apa Jangba ikan Gua si Enggak Kalau itu udah ga gua Kalau narkoba kurang Alhamdulillah Rokok konten ini aja biar gua Jangan ya bang yang udah quis ya bang Kalau narkobanya Cukup Cukup sekian dan terimakasih oke jadi anak paling tua ini SMP bang? sekarang SMP ya? SMP kelas 2 berapa jadi dari total nikahannya itu dikumpulin diingat-ingat anak gua sebenernya semua total 6 1 meninggal 1 keguguran yang 5 alhamdulillah sehat yang paling kecil yang lucu tadi itu yang jadi jerit itu yang ada anaknya jirit lucu banget loh itu baru anaknya itu nanti kan DRIEL TAMPAN DRIEL TAMPAN itu DRIEL TAMPAN beruntung ya bang ya? bagus ya dia milihnya pinter harus pinter milih kalau ada cuan orang-orang berdampang iya kok bener gitu dong? jadi mensip lo? jadi gue pikirnya gini gak ada dewa yang mendewakan seseorang selain uang kenapa cewek itu matre? gue setuju ketemu cewek matre tiba-tiba matre, orang goblok karena cewek juga butuh perawatan, butuh menipedi butuh kebutuhan sari-hari jadi kalo ketika lo berjalan cewek lo jelek amat, iya wajar lah gak lo rawat gak lo rawat, iya wajar lah iya cowoknya jelek, ceweknya cantik ya iya, cowoknya ngerawat mati-matian buat ceweknya kan gitu yaa para laki-laki jadi harus, harus lah ya minimal bersih-bersih buka segala macem sampai berapa sih gak banyak, kan paling 1 juta itu berapa kan cewek itu 2 juta, terus pasir-pasir 3 juta gitu, iya menurut gue standar lah, itu kan sebulan ke depan dia pake kan, biasanya 2 minggu baru habis kecuali setiap hari lu mantan perawatan gak bang ya lu mantan perawatan gak bang ya gak baru di endorse lu di endorse tuh tipsnya gitu tapi kan sekarang jarang ya kuliatan di tv terus sekarang jadi ngapain bapak gue lah, sudah hampir 2 minggu besok udah di tv lagi hampir 2 minggu baru keliling kan iya, baru keliling dari Jogja, Semarang, kemarin Malang, lagi muter terus ke Jambi, ke Medan ini baru libur, nyetari-nyetari diri ketemu anak 3 hari, di malem berangkat besok acara tv lagi soalnya kan banyak yang bilang gak laku karena gak di tv jadi pernah bilang, eh gak laku, udah gak laku udah gak laku, itu gimana bukan gak laku, jadi gini, ini gue jelasin beberapa orang jaman sekarang kamu jelasin kita bayar, ini netizen netizen angin netizen angin ini daing kasih tau, coba bang teknologi sekarang, jamannya sudah canggih ya jadi menurut gue, kalau orang untuk nonton tv itu gak fokus ke tv orang kebagian nonton youtube kalau untuk mencari gue sebenernya, mereka yang gak nonton apa gimana, apa gue kebagian tv nya kan kan gitu kadang orang gak nonton, gitu sebenernya ada, tinggal cek aja di youtube kan ada terus ada babang tanpaan keluar semua, keluar semua cuman, bukan karena gak famous atau, gak gitu, sekarang gue pikirnya, tv juga gue udah punya tv sendiri, contohnya youtube tv kecil gitu kan, untuk familiar jadi, kalau gue mikirin tv terus terus gak gue bagi gak ada salahnya, ternyata kalau kita bikin youtube juga, besar juga penghasilan ya jadi, gue mulai ngulangin terima jobnya, gue lebih ngambil kayak itu ini bisa di stop dulu gak? boleh, boleh kita minum dulu terima kasih 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 terima kasih